Intro Pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Mika Soisa. Hari ini saya berada di lokasi High Technol akan menyampaikan tentang inovasi pembelajaran yang saya berikan di SD Ketintang 1 Daiman, Surabaya. Untuk itu, laporannya dapat kita saksikan bersama sebagai berikut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan jasmane untuk kelas 5 dan kelas 5 sekolah dasar. Sedangkan alat bantu yang digunakan yaitu bangku suedian. Setiap kegiatan pembelajaran pendidikan jasmane diawali dengan pemanasan yang bertujuan 1. Untuk menaikan suhu badan dan yang kedua, untuk merenggangkan otot-otot besar. Mengawali pemanasan, bangku disusun membucur kemudian buatlah kelompok atau barisan sesuai dengan jumlah. Pemanasan pertama bertujuan untuk menaikan suhu tubuh. Gerakan pertama, satu persatu berjalan mengelilingi bangku pada masing-masing barisan. Mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kiri. Selanjutnya, mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kanan. Gerakan kedua, masih mengelilingi bangku, akan tetapi berbelok secara serempak atau secara berkelompok. Berkelompok berjalan mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kiri dan berjalan mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kanan. Gerakan ketiga seperti gerakan pertama, mengelilingi bangku tetapi dengan cara berlari. Berlari mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kiri Gerakan keempat seperti gerakan kedua yaitu mengelilingi bangku secara serempak atau berkelompok dengan cara berlari. Berlari mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kiri dan berlari mengelilingi bangku dengan berbelok ke arah kanan. Pemanasan kedua bertujuan untuk merenggahkan otot-otot besar. Pertama untuk merenggahkan otot-otot tangan. Kedua tangan peserta menekan permukaan bangku swedia. Posisi kedua kaki berada di sebelah kanan bangku. Kemudian kedua kaki dihentakkan secara bersamaan ke lantai sehingga melewati bangku dan posisi kaki ada di sebelah kiri bangku. Kemudian kedua tangan maju ke depan. Kaki dihentakkan lagi sehingga kaki melewati bangku dan berposisi di sebelah kanan bangku. Lakukan sampai berada di ujung bangku. Gerakan kedua yaitu dilakukan seperti gerakan katak. Kedua gelapak tangan menekan permukaan bangku swedia. Kemudian kedua kaki menghentak ke depan. Lakukan gerakan ini dua sampai dengan tiga kali pengulangan. Selanjutnya inti pembelajaran. Gerakan inti pelajaran dengan model permainan yang bertujuan untuk mengembangkan kecepatan, kekuatan, daya tahan fisik, dan kualitas meordinasi fisik juga menumbuhkan merasa percaya diri, kerjasama, disiplin, dan berani. Gerakan pertama yaitu jalan silang melewati bangku. Bila berdiri di sebelah kiri bangku, langsakan kaki kiri terlebih dahulu bertumpu di atas bangku. Kemudian kaki kanan melangkah melewati bangku. Setelah posisi di sebelah kanan bangku, maka langkahkan kaki kanan terlebih dahulu bertumpu di atas bangku. Kemudian kaki kiri melewati bangku. Setiap peserta mengulang gerakan ini diawali dengan kaki kiri. Gerakan kedua yaitu langkah menyamping melewati rintangan atau bangku swedia diawali dengan kaki kanan. Posisi kaki berada di atas bangku dengan posisi bertumpu. Gerakan dilanjutkan diawali dengan kaki kiri. Lakukan gerakan menyamping dua sampai dengan tiga kali pengulangan. Gerakan ketiga yaitu melewati bangku dengan jalan ke depan. Salah satu kaki bertumpu di bangku, lakukan gerakan yang diawali dengan kaki kanan. Kemudian lakukan lagi diawali dengan kaki kiri. Gerakan keempat meniti tangga dan lompat. Latihan koordinasi Lari meniti tangga boks atau kotak dari ketinggian 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Para siswa melompat, melayang, dan mendarat di atas matra. Melakukan berulang dengan tempo yang lebih cepat dengan memperhatikan tempat pendaratan. Yang terakhir, penenangan atau pendinginan. Pada bagian ini, guru bebas menentukan gerakan penenangan atau pendinginan. Telah kita saksikan bersama, pendidikan jasmani dengan permainan, yaitu dengan mempergunakan alat bantu. Hal ini tentu akan lebih merangsang anggota tubuh dan alat indra siswa. Demikianlah penyampaian saya Tentang inovasi pembelajaran yang saya berikan Di SD Ketintang 1 Gayungan Surabaya Akhirnya, saya Mika Soisa Dari lokasi Hightech Mall Surabaya Menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!